Intro Penyebaran virus COVID-19 juga dirasakan bagi kerukunan keluarga Sulawesi Selatan, KKSS di Kalimantan Tengah. Kita akan menilik bagaimana saudara-saudara kita di Kalimantan Tengah berkiprah di tengah situasi pandemi saat ini. Dan kita akan terhubung dengan Bapak Dr. Andi Bustan, MSI, Ketua KKSS Kalimantan Tengah. Assalamualaikum, selamat sore Pak Andi Bustan. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak, selamat sore buat pemirsa TPRI Makassar. Baik, bagaimana Pak? Kabarnya baik Pak? Alhamdulillah, baik. Mudah-mudahan juga keluarga di Makassar, Sulawesi Selatan juga baik-baik. Baik. Pak Bustan, sejauh ini bagaimana situasi di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkara ya di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini? Alhamdulillah, untuk kita di wilayah Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkara ya. Memang seperti yang diberitakan di media bahwa COVID-19 itu nampak-nampaknya belum meredah, termasuk di Palangkara ya. Namun demikian, kita tetap menyikapi anjuran pemerintah dalam hal menati protokol kesehatan, terlebih lagi kepada warga kita, warga dari Sulawesi Selatan yang ada di Kalimantan Tengah. Alhamdulillah, sampai hari ini belum ada penyampaian atau laporan yang sampai kepada kami bahwa ada warga kita yang terinfeksi atau terjangkit dengan virus COVID-19. Memang selalu kita anjurkan bersama-sama kepada kawan-kawan agar supaya saling memperingati, saling mengingatkan, agar hal yang seperti ini jangan sampai ada warga kita yang terjangkit seperti itu. Demikian, Pak. Baik, Pandi Bustan. Solidaritas utamanya di tengah situasi COVID-19 ini selain saling mengingatkan, upaya-upaya apa lagi yang mencoba dilakukan oleh kerukunan keluarga Sulawesi Selatan di Kalimantan Tengah? Baik, baik. Yang telah kami lakukan adalah yang pertama di awal-awal munculnya, di awal munculnya bulan-bulan Maret, April itu kami dari warga KKSS mencoba menghimpun data sekaligus menghimpun informasi sebanyak-banyaknya terhadap warga masyarakat, bukan hanya warga yang berasal dari Sulawesi Selatan, tetapi pada ini warga dari Kalimantan Tengah yang kira-kira bisa kita berikan sesuatu dalam bentuk sumbangan, walaupun itu mungkin tidak seberapa harganya, tetapi warga Kalimantan, warga Sulawesi Selatan yang ada di Kalteng telah beberapa kali melakukan pengadaan sumbangan, dan mendistribusikan sumbangan ke warga kita, baik warga KKSS yang ada di Kalteng maupun warga atau saudara-saudara kita yang terjangkit COVID pada bulan Maret, April hingga bulan 5 kemarin. Bahkan KKSS Kalimantan Tengah telah menghimpun dana kurang lebih 112 juta dari warga untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya warga Sulawesi Selatan, dan saudara-saudara kita yang lain yang memang benar-benar pada saat itu sangat-sangat membutuhkan, karena dalam situasi seperti kemarin, di awal-awal COVID itu, hampir dapat dipastikan semuanya bingung, karena tidak bisa bergerak kemana-mana. Itulah yang dilakukan pada saat itu warga KKSS yang ada di Kalimantan Tengah. Baik, cukup banyak dana yang terkumpul, kemudian cukup banyak kegiatan untuk saling menolong Pak Ea di tengah situasi pandemi COVID-19. Kalau Pak Andi sendiri bisa diceritakan mungkin, Pak Andi Bustan, kelahiran mana? Kemudian di Sulawesi Selatan, pernah bersekolah di mana, hingga kemudian berada di Palangkara ya? Oh baik Pak, kebetulan saya lahirnya di Kabupaten Boneh. Saya lahirnya di Boneh, besarnya di Boneh, juga sekolahnya di satu kecematan-kecematan Ulaweng, ACIPI. Saya sekolah di SMA di Kabupaten Boneh, kemudian meneruskan S1 di Iki Bumbu Pandang, lalu S2 ke Unhas, lalu S3-nya ke Malang. Memang sudah cukup melanggungan Buana untuk masalah pendidikan, dan saya ada di Palangkara ya ini, di Kalimantan Tengah, sudah 30 tahun lupa. Luar biasa memang perjalanan kami di sini hingga sampai ke Palangkara ya, dan untuk diketahui pemirsa khususnya TVRI Ujung Pak Makas dan bahwa warga kita yang ada di sini, sampai hari ini tercatat sekitar 212 ribu jiwa. Kurang lebih 212 ribu jiwa. Cukup sangat-sangat banyak Pak ya, 212 ribu jiwa. Ya, betul. Dari 2,7 juta penduduk Kalimantan Tengah, di sana ada 200 ribu lebih penduduk Kalteng asal Sulawesi Selatan, yang berdomisili di sini yang sudah berpuluh-puluh tahun. Kalau saya tadi katakan saya 30 tahun, saya datang di sini langsung mengabdi di Universitas Palangkara ya. Saya juga kebetulan mengajar di Umpar, dan dipercaya teman-teman menjadi ketua kerugunan warga Sulawesi Selatan di Kalimantan Tengah. Dan selama saya ke pengurusan SEMU mencoba menghimpun data yang valid, sudah lebih 200 ribu mbak. Alhamdulillah sudah luar biasa banyaknya warga kita di Kalimantan Tengah ini. Tapi tentu lebih banyak lagi seperti di Kalting, di Kalbar. Kalau warga kita yang ada di Kalting itu umumnya bekerja di kebun, sekitar 72 persen dari 200 ribu itu tadi ada di perkebunan, di pertambangan. Selebihnya itu mungkin jadi pekaun negeri atau bidang yang lainnya mbak. Tadi Pak Andi Bustan katakan berasal dari Bone. Apa yang paling dirindukan dari kampung halaman di Bone, Pak? Waduh, kalau itu mbak yang disebut sepertinya memang pengen pulang. Hampir semua warga di sini kalau sudah berbicara yang namanya makanan tradisional kita, yang memang benar-benar tidak ada duanya mbak. Tidak ada di sini yang bisa didapatnya itu satu. Ada namanya barongko, ada namanya coto makasar, dan ada makanan unik mungkin di tachipi atau di Bone aja yang bisa dikenal itu ada namanya ikan dempo. Ada istilahnya kalau kita tuh di sana ada apa namanya ikan apa tuh yang kalau bahasa bugisnya jalo lepo nih. Saya masih bisa bahasa bugis. Nah, makanan-makanan seperti itulah yang membuat kita itu warga di sini selalu merindukan untuk pulang ke kampung halaman kita di Sulawesi Selatan. Tapi memang mbak, setiap tahunnya itu rata-rata teman-teman itu pada pulang. Walaupun tidak pulang setiap tahun sekali, dalam dua tahun itu pulang karena memang rindu namanya kampung halaman. Dan terima kasih juga kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang begitu saya lihat di daerah Sulawesi sudah maju sekali pembangunannya dibanding dulu. Kami bangga menjadi warga Sulawesi Selatan karena betul-betul kita-kita sebagai warga Sulawesi Selatan mbak yang datang ke sini merantau mungkin tentu bukan cuma di Falten, di seluruh Indonesia. yang benar-benar itu spiritnya luar biasa, artinya jiwa perantaunya itu tidak diragukan lagi. Akhirnya dimanapun kita berada dengan istilah, dimana kaki di bijak, di situlah langit. Betul-betul memang berbakti untuk daerah itu dengan tetap tidak merupakan wadah. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kalau berbicara mengenai makanan tradisional mbak, makanan khas, itulah tadi kita di Sulawesi Selatan ini memang luar biasa kaya dengan budaya. Ada beroponnya, ada cucur roteknya, ada ikan gemponnya, ada macam-macam, nah itu yang selalu mengobati takut bulan mbak. Pandi Bustan mengobati kerinduan terkait dengan kampung halaman, kemudian kuliner yang seperti tadi Bapak sampaikan, Apakah ada kemudian kegiatan-kegiatan atau warga dari KKSS sendiri yang kemudian berjualan makanan-makanan khas dari Sulawesi Selatan? Iya, betul mbak. Kami sudah menganjurkan seluruh warga di 14 kabupaten kota karena memang saya terkoordinasi dengan baik. Jadi seluruh kabupaten itu punya ketua KKSS di kabupaten. Dan saya mengkoordinasi semua agar supaya teman-teman warga sosial yang ada di daerah kabupaten itu mencoba mempromosikan kuliner-kuliner kita yang memang berapa dikatakan hampir tidak ada samanya. Begitu banyaknya, begitu kayanya dengan kuliner kita. Akhirnya nanti semua masyarakat di sini akan paham persis bagaimana bentuk kulinernya dan bagaimana enaknya dimakan dan itu memang kita selalu anjurkan seperti itu. Bahkan mbak beberapa event, event-event nasional, kalau diselenggarakan di Kalteng atau event-event yang sifatnya di daerahan, itu kuliner kita seperti Barongko, ada acara-acara pawai, itu selalu saya mencoba menghimpun anak-anak gadis kita dari Sulawesi Selatan yang ada di sini untuk membawa bagi yang isinya itu kue-kue. Mungkin kalau di daerah kita itu namanya ada bosara, ada isinya kue yang bermacam-macam itu. Lalu kue itu dibawa oleh anak-anak gadis, remaja yang berpasangan itu kemudian diserahkan kepada entah kalau umpamanya di kabupaten, di bupati yang ada di panggung, kalau di provinsi kita serahkan kepada gubernur, kemudian seluruh yang ada di atas panggung itu supaya mereka mengenal persis bagaimana masakan-masakan tradisionalnya orang-orang bubis. Pak Andi Bustan, kami saat ini kan 12 kabupaten-kota di Sulawesi Selatan menyelenggarakan pilkada serentak. Harapan Bapak terkait dengan penyelenggaraan pilkada ini? Nah, kami harapkan supaya teman-teman di sana tetap menjaga kekompakan, menjaga persatuan, karena siapapun nanti yang terpilih itulah adalah pemimpin kita. Sama di sini, Mbak, kami juga disini akan menyelenggarakan pemilihan gubernur dengan pemilihan bupati. Jadi, kami juga menghimbau kepada warga bahwa siapapun yang terpilih tidak perlu kita ikut ramai-ramai dalam artian tidak jelas apa yang sebenarnya itu yang diinginkan. Mari kita menjunjung, menaati aturan pemerintah karena bagaimanapun kita ini berada di daerah. Orang lain tentu kita harus masuk kepada Tuhan. Kemudian, teman-teman yang ada di Sulsel, marilah kita menunjukkan peribadian kita sebagai orang Sulis Selatan, orang yang memiliki martabat yang dikenal di seluruh dunia, Mbak, bagaimana baik itu orang Sulsel. Jangan sampai orang Sulsel dikenal karena banyak demonya, karena persatuannya yang seolah-olah mulai tercabik-cabik. Marilah kita seperti dulu bahwa Sulis Selatan itu CD ada, CD gaung, tidak perlu terprovokasi, tidak terpancing dengan isu-isu yang ada. Kita harus jernih melihat permasalahan, mari kita memilih sesuai dengan pilihan kita, tidak perlu terprovokasi dengan apalagi yang namanya isu support yang belum tentu kebenarannya ada, tetapi kita harus dalam hati nurani kita. Saya menghimbau juga seperti itu kepada warga kami yang ada di sini, yang 200, mungkin sekitar 50 atau 45 persen dari warga itu yang memiliki hakili di Kalimantan Tengah. Saya serukan bahwa kita di sini harus menunjukkan jati mirip kita sebagai warga Sulawesi Selatan, harus menjadi patriot, harus menjadi cermin bagi rekan-rekan kita semua, jangan sampai ada permasalahan. Baik, terima kasih atas waktu dan kebersamaan Bapak Dr. Andi Bustan MSI, Ketua KKSS Kalimantan Tengah.